Coach Justin mengungkapkan pendapat tajam mengenai strategi Sinta Aeyong yang memengaruhi performa Timnas Indonesia, terutama dalam laga melawan Jepang Seperti diketahui, Timnas Indonesia kembali gagal meraih poin di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah kalah telak 4-0 dari Jepang Hasil mengecewakan lawan Jepang pada Jumat 15 November 2024 kemarin memicu beragam kritik dari banyak pihak, termasuk dari pengamat sepak bola Indonesia, Coach Justin Coach Justin ingatkan Sinta Aeyong bila ingin Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 Dalam kanal Youtube pribadinya, Coach Justin tidak segan-segan memberikan kritik terbuka terhadap keputusan Sinta Aeyong dalam menurunkan Rafael Struik Yang disebutnya kurang efektif dalam menjalankan peranannya di lini depan Dua kali Rafael Struik itu telat datangnya, karena dia terlalu ikut defense, sehingga saat dia konter Wiis biasanya lewat sayap, jarak yang harus ditempuh terlalu jauh, kata Coach Justin Ia juga menambahkan bahwa jika berada di posisi Sinta Aeyong, ia akan mengambil langkah berbeda dengan tidak memaksakan Struik bermain dalam posisi tersebut Kalau gue jadi Sinta Aeyong, jangan suruh Rafael Struik ini kan dia pasti mainkan Rafael Struik Walaupun gue bilang dia juga lumayan bagus tadi, tapi bukan dia sendiri Lanjut pria yang akrab di sapa Kochi, menurutnya, akan lebih efektif jika Struik diberi peran yang lebih terbatas Yakni menyimpan tenaganya untuk menyerang, sementara satu pemain dibiarkan berada di depan Minimal Rafael Struik bisa simpan tenaganya untuk menyerang biarkan satu orang di depan Tegasnya, tak hanya itu, Coach Justin juga menyarankan untuk mengubah formasi yang selama ini diterapkan oleh Sinta Aeyong Gua gak ngerti kalau lu main dengan tiga back selalu kebobolan kenapa gak coba 4-3-3, ungkap Coach Justin Menurut Coach Justin, formasi 4-3-3 akan memberi timnas Indonesia keunggulan dalam mengontrol lini tengah dan membuat pertahanan lebih solid Kita punya pemain yang bisa main 4-3-3 kok, minimal kalau lu main 4-3-3 tengah lu itu lebih solid lebih banyak pemain, ujarnya Selain itu, Coach Justin juga menyoroti peran pemain tengah seperti Tom Haye Yang menurutnya akan kehilangan kualitasnya jika terlalu banyak berlari dari belakang ke depan Mereka bekerja, semua orang punya porsi masing-masing Kalau lu suruh Tom Haye bola balik kualitas dia akan hilang Jelas Coach Justin lebih lanjut Di akhir komentarnya, Coach Justin dengan santai menyebutkan bahwa meskipun Indonesia kalah dari Jepang Hal tersebut bisa dipahami mengingat perbedaan peringkat yang jauh Gua udah bilang kok kalkulatet loss, selisih rang lu itu 115 sama Jepang Ujar Coach Justin Sekian informasi untuk kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe